Bujukan gambar lukisan jilid 27. Menyusul Nyo dan Pou Keng. Sampai itu waktu, Pou Lokit barulah menyingkirkan kain penutup mukanya hingga tampak kumis dan jenggotnya yang terpencar lima dan panjang, hingga kelihatan juga romannya yang tampan dan berpengaruh ia mengawasi nalungan baru ia kata. Obat itu termasuk satu di antara ketiga benda pusaka, yalah cangkir kemalalu giok cui in pwe. Jikalau cangkir itu dituangi arak simpanan pek jantin ciu, lalu dicampuri obat buatanku, siapa minum arak itu segera racunnya musnah. Mendengar itu hati Tionghoat tergerak. Hocinko mengawasi jago si Pou itu ia tanya, kabarnya cangkir itu telah lenyap dari istananya pangeran tokeh mungkinkah sekarang telah berada di tangan Pou Loosu. Pou Loosu mengangguk. Boleh juga kalau mau dibilang begitu, sahutnya. Cuma, belum sampai jago tua itu bicara habis antara sinarnya si putri malam, dari pohon pek yang tua dan tinggi serta lebat, terlihat beberapa orang berlompat turun, semua orang melihat gerakan mereka itu, semuanya terkejut. Tionghoat bermata sangat awas, ketika ia mengenali satu di antaranya, ia menggeser tubuh ke belakangnya Lihun. Orang yang maju di muka, usianya 60 lebih kurang dan tubuhnya jangkung menghampirkan Pou Loosu. Dia bergerak sangat gesit, terus dia menanya nyaring, Pou Tai Hiap benarkah cangkir kemala itu berada di tanganmu? Liok It melihat orang mengenakan seragam hok wei dari istana raja, ia lantas mengenalinya. Ia masih menatap ketika, ia menjawab. Kiranya Liong Hoi Giyok Tai Jin dari pasukan pahlawan istana yang datang. Tidak ku sangka urusan sebuah cangkir kemala sampai membuatnya Tai Jin bercape lelah melakukan perjalanan laksaan Li. Sayang cangkir kemala itu tidak ada di tanganku si orang si Pou, maka itu maafkan aku tak dapat menjawab kau. Kunis dan jenggot Liong Hoi Giyok juga panjang sampai di dada, ia melirik orang di depannya, ia menyapu dengan sinar matanya kepada semua orang, yang semua mengawasi ia dengan berdiam saja, lalu ia tertawa lebar dan berkata. Pou Tai Hia Aku si orang si Liyong tidak ingin mencampur tahu urusan rimba persilatan, akan tetapi mendengar kata-kata kau barusan, pasti kau ketahui di mana adanya cangkir kemala itu oleh karena itu aku minta sukalah kau beri petunjuk padaku, supaya aku dapat pergi kepada orang yang bersangkutan, guna meminta pulang dari ia-nya. Pou Lo It tertawa. Liong Tai Jin, kau juga asal orang rimba persilatan dari itu undang-undang kaum rimba persilatan, tak nantika sudah lupa sahutnya, tidak dapat aku menjawab kau. Matanya Liong Hoi Giyok bersinar bengis-kumisnya sampai bergerak. Saking menahan sabar, sampai sekian lama ia berdiam saja, ia mengendalikan berdebarannya dadanya. Selagi pahlawan istana itu berdiam, dua orang berkelebat maju. Liong Tai Jin, percuma saja untuk terus somong kosong kata satu di antaranya. Ijinkanlah kami membekuknya. Tiong Hoa mengenali dua orang itu, adalah Mausan Siang Kian dua jago pedang dari gunung Mausan yaitu Cheng Leng dan Cheng Inla tertawa dalam hatinya dan pikir, rupa-rupanya mereka ini khawatir nanti tidak keburu mati segera nampak Roman Pou Lo It menjadi angker. Eh, Mausan Siang Kiam, sejak kapan kamu menjadi gundalnya pembesar negeri ia menegur? Kenapa golongan agama Sem Cheng dapat mengeluarkan murid-murid semacam kamu? Hebat teguran itu. Mukanya Cheng In menjadi merah. Tua bangka, jangan mencaci orang di Akata Nyaring. Jangan kau memikir gila hendak bermusuhan dengan pemerintah. Apakah kau mau mencari jalan mampusmu sendiri jikalau kau tahu diri, lekaskah sebutkan cangkir kemala itu ada di mana? Habis berkata, Cheng In menghunus pedangnya, ditelat oleh kawannya, maka pedang mereka itu lantas mengeluarkan sinar berker depan dengan memasang kuda-kuda, mereka berdiri berendeng, bersiap untuk bertempur. Leong Haui Gik sebaliknya mengerutkan alis. Dia kata di dalam hatinya, inilah Pauli Yokit Kera bagaimana kamu berani main gila terhadapnya? Sebaliknya tak dapat dia menghalang-halangi, karena tindakannya itu dia anggap bakal membuat Pauli Yokit menjadi mendapat hati. Pauli Yokit mengawasi dua imam itu. Kenapa kamu tidak mulai menyerang ia tanya menantang? Manusia tidak mempunyai meta, baiklah kamu lekas mundur. Mausan siang kia menjadi sangat gusar, lantas mereka menyerang. Hektometer berseru Pauli Yokit yang dua tangannya meluncur cepat sekali, ia melakukan itu sambil mendap. Hanya dalam segebrakan itu, Cheng Leng dan Cheng In menjadi sangat kaget. Di luar sangkanya, pedang mereka terlepas dari tangan mereka, pindah ke tangannya orang yang diserang itu Pauli Yokit tertawa. Di dalam dunia rimba persilatan, aku si orang tua diberi julukan Giamong Leng ia kata bengis. Maka itu siapa yang melanggar aku, dia mesti binasa, lantas ga menyerang dengan kedua pedang di tangannya itu yang ia timpukan. Mausan siang kiam kaget, sudah begitu, diserang demikian rupa, kaget mereka bertambah. Dalam gugupnya mereka berkelit. Siapa saja mereka kalah gesit. Maka keduanya lantas menjerit keras sekali, tubuh. Mereka menyemburkan darah, terus keduanya roboh terbinasa. Kedua pedang nancap di dada masing-masing pemiliknya itu. Leong Haui Yik menjadi gusar sekali. Pauli Yokit, kau berani melawan pemerintah bentaknya. Orang yang ditanya tidak menjawab hanya dengan dingin ia balik menanya, sejak kapan Mausan siang kiam menjadi gundalnya pembesar negeri. Hui Yok mengasih dengan suara hektometerlah kalah bicara. Maka ia menggunai tangannya. Dengan jeriji-jeriji kuat seperti gaotan ia lantas menyambar, akan tetapi di tengah jalan semua jerijahnya itu ditekuk hingga ia jadi menyerang dengan dua buah kepalanya. Pauli Yokit melihat bahaya mengancan ia berkelit ke kanan, tangan kanannya segera menghajar. Hui Yok berkelit ke kanan kedua tangannya ditarik pulang. Atas itu, Leong Haui Yokit membalas menyerang, bahkan ia menyerang saling susul setelah yang pertama dan kedua gagal. Biarnya dia gagah. Hui Yok pun terdesak. Terpaksa dia mundur. Leong Haui Yokit tertawa dan kata, aku menyangka pahlawan istana gagah luar biasa bagaimana kiranya cuma sebegini. Diterangnya rembulan, muka Hui Yok merah pada melagusar bukan main atas ejekan itu. Maka ia lantas berseru, sambil berseru itu, ia menyerang dengan dua tangannya lah membuka semua jerijinya dalam gerakan di seluruh langit tampak bayangan jeriji tangan. Dengan begitu ia menggunai ilmu silatnya yang dinamakan Kun Goan Tai Eng Jiao atau Kuku Garuda. Pau Leongit tidak takut bahkan dia kata tawar, Leong Haui Yokit jikalau kau ingin mampus di bawahnya tiga menara ini baiklah, aku si orang si Pau akan membuat kau dapat mencapai keinginanmu itu. Dengan dua buah kepalannya, Giamong Leng lantas menyerang, ia didesak ia balas mendesak ia melawan keras dengan keras ia menggunai kegesitannya untuk menang unggul. Maka hebatlah kedua jago bertempur. Satu jago rimba persilatan, yang lain jago istana Raja Muda. Selagi menonton itu, Hoat Hui Siang Jin kata pada Hoat pun, benar tak percuma orang menyohorkan pakpit lampu ilmu silat Pau Siacu ini luar biasa sekali. Dia berhasil menggabung dua kepandayan pihak lurus dan pihak sesat. Inilah ilmu silat yang mirip dengan ilmu silat kita Tai Kim Kong Chiu. Rupanya ia masih belum menggunai seluruh kepandayannya. Aku kira Liong Siacu bakal roboh. Pendeta ini bicara tidak keras tetapi Liong Hoi Giok sebagai ahli silat Liahai dapat mendengar itu dengan tegas sekali, sendirinya ia menjadi terkejut. Tidak ayah lagi ia menjejak tanah, untuk lompat mundur, guna menjauhkan diri dari desakan, sambil berlompat itu, ia bersiul nyaring, hingga siulannya itu mengaum di udara. Semua orang heran, tak ada yang dapat membadai apa perlunya siulan itu. Pau Lokit tertawa. Liong Tai Jin, apakah hatimu gentar tanyanya? Liong Ihui Giok tidak menjawab dia hanya tertawa, habis itu, dia lompat maju guna, mulai pula dengan penyerangannya. Hanya ini semua orang yang merupakan rombongannya turut maju juga, hingga jago rimba persilatan itu lantas kena dikurung. Pau Lokit menyapu ke sekitarnya ia bersenyum. Sedikit juga tak terlihat ia jari. Menampak demikian Ho Chin Ko kata perlahan pada Hoat Hui Siang Jin, Liong Hui Giok benar liahai. Ia mengurung dengan barisan Lian Hoa Osem Chiatin, yang dapat berubah menjadi lima dan delapan penjuru, ada bagian matinya, ada bagian hidupnya. Siapa tidak mengerti Pat Kua, tak dapat dia lolos dari barisan ini. Entahlah, siapa bakal roboh, tetapi sudah terang banyak orangnya yang mesti membuang jiwa di sini. Tak dapat kita maju untuk menyusahkan mereka, sebab Liong Hui Giok dapat menuduh kita berkongkol dengan kaum rimba persilatan menentang pemerintah. Dulu hari, ketika siau lim si ye dibakar, itulah contoh yang menyedihkan. Hoat Hui Siang Jin menarik napas panjang. Ini memang sulit katanya Mas Gul. Loholap tak dapat suatu jalan untuk memisahkan mereka. Mana dapat aku menasehati Pau Sieko menyerahkan cangkir kemalaya yang mujiyak itu. Dengan begitu maka jiwa pihak kita tentulah sukar dapat ditolong titik jiwa kita bergantung pada cangkir itu. Sebaliknya tak dapat kita membantu mengusir pahlawan istana itu. Selagi pertempuran belum dimulai, mendadak Tiong Hoa lompat ke depan. Liong Tai Jin, sudah lama kita berpisah apakah kau banyak baik dia menyapa dengan suaranya yang terang jelas. Hui Giok melengaklah lantas berpaling. Maka ia melihat Li Tiong Hoa berdiri di antara sinarnya si putri malam, romannya tampan dan gagah, sikapnya tenang. Orang pun mengawasi ia sambil bersenyum manis. Untuk sejenak ia tak tahu bagaimana harus mengambil sikap. Dasar ia seorang yang berpengalaman, dapat juga ia menenangkan diri. Maka menjawablah ia dengan sabar Li Kongcu, apakah kau banyak baik? Terima kasih, Tai Jin Sahut Tiong Hoa menjura. Berkat Tai Jin, aku tidak kurang suatu apa. Pahlawan istana itu bersenyum. Toan Kwe sudah berlaku sangat sekaker dan telah mempermainkan undang-undang negara. Ia berkata, permainannya itu diketahui Seri Baginda Raja hingga Seri Baginda menjadi sangat gusar, maka dia lantas ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati berikut anggauta-anggauta keluarganya. Sekarang ini, Kongcu, ayahmu telah menjabat menjadi Lipo Siang Siai maka itu kau boleh pulang ke kota Raja dengan tidak usah khawatir suatu apa lagi. Tiong Hoa memberi hormat pula sambil menjura. Terima kasih untuk pemberitahuan kau ini, Tai Jin. Kata ia, aku yang rendah tak nanti berani tidak menerima titahmu ini. Sekarang aku ingin menanya, apakah keberangkatan Tai Jin keluar kota Raja ini benar-benar untuk cangkir kemala saja? Liyong Hoi Giok menatap tajam. Benar, sahutnya. Kongko sudah ketahui, kenapa Kongcu menanyakan lagi? Kuharap jangan gusar, Liyong Tai Jin Tiong Hoa menyelah. Ingin aku bicara dengan Tai Jin cangkir kemala tidak ada di tangan Pou Tai Hiap dan juga tidak ada di tubuhku. Kalau sekarang Tai Jin memaksa secara begini, urusan bisa jadi kacau. Maka itu kalau Tai Jin percaya pada aku yang rendah, silahkan Tai Jin pulang ke kota Raja. Nanti berselang dua bulan, aku akan mengantarkannya sendiri ke istana Tai Jin di kota Raja. Hui Giok berpikir keras mendengar suara orang muda itu. Baik Kongcu, jawabnya dalam. Semoga Kongcu memegang janjimu. Kongcu harus ingat, kalau sampai temponya. Kongcu tidak muncul kau harus mengerti bahwa ayahmu yang terhormat sukar lolos dari tanggung jawabnya. Tiong Hoa bersenyum. Itulah pasti sahutnya, suaranya tetap. Sekarang aku minta Tai Jin lekas mengajak rombongan berlalu dari wilayah selatan ini, supaya tak usah sampai terbit salah paham. Tai Jin mengerti sendiri, apabila lewat batas waktu yang sudah dijanjikan, Tai Jin mesti pulang tetap gagal, maka Tai Jin juga bakal menghadapi soal yang sulit. Liyong Haui gelap mengangguk. Terang dia tidak mau banyak omong lagi, sebab ia lantas memberi isyarat kepada orang-orangnya, setelah mana ia lompat pergi, untuk menghilang bersama orang-orangnya itu hingga cepat sekali, suasana sunyi menguasai pekarangan dalam kuil Cong Seng Sia itu. Semua orang lantas bernapas lega. Pou Liokit menghadapi orang banyak, ia kata, para lo osu silahkan turut aku si orang Sipou, lekas berangkat ke Pekhonia, Tiam Cong San, untuk menyelesaikan urusan kita ini. Tentang cangkir kemala itu, cuma Lisyau Hiap yang dapat mengambilnya, kita mesti berada di Tiam Cong San dalam tempo tujuh hari, tak boleh lewat. Sekarang ini di mana adanya cangkir itu tanya Nalungan aku, kuatir aku si orang Sina tak akan dapat bertahan sampai tujuh hari lagi. Baru sekarang si Jumawa ini atau si Adat Keras, takut mati. Pou Liokit menoleh kepada orang tua itu, ia melihat meceh orang bersinar guram dan romannya sangat lesu, meski begitu, ia bersenyum dan kata, Jangan khawatir, Nalungan lo osu. Aku tanggung dalam tempo tujuh hari lo osu tak bakal mati. Habis berkata itu, dengan lincah Liokit lompat kepada Tiong Hoa untuk berbisik sedang matanya memandang Fang Lihaun. Tiong Hoa nampak menjadi likat, agaknya ia merasa sulit. Liokit tidak menghiraukan itu, dia pergi sembari berlompat ke tembok pekarangan dia berkata nyaring, Lo osu semua, marilah ikut aku si orang Sipou sebentar di waktu matahari terbit, kita akan sudah sampai di Pekhonia. Hoa Tui semua menurut maka juga lantas dengan saling susul mereka meninggalkan Cong Seng Sie di menara kubil mana hampir saja mereka menjadi kurban asap jahat. Cuma Li Tiong Hoa bersama Fang Lihaun dan Sien Kong Tai yang tidak turut rombongan itu. Ketika si anak muda melihat dua orang itu diam saja ia heran kenapa kamu tidak turut? Ia tanya mereka. Aku menerima kebakan besar dari kau, Siau Hiyap, kata Sien Kong Tai suaranya sedih. Maka itu aku bersumpah akan terus mengikuti kau supaya sedikitnya aku dapat membalas budimu. Setelah itu aku akan pergi hidup menyendiri di dalam lautan atau gunung yang sunyi sebagai seorang imam. Tiong Hoa terharu. Tapi ia bersenyum. Jangan berkecil hati lo osu, kata ia. Dunia ini kotor, siapapun dapat tersesat karenanya. Yang penting ialah supaya kita dapat memperbaiki diri kita. Aku sendiri telah bertindak keliru hingga aku pernah membunuh orang tetapi aku percaya aku betul aku tak kecil hati. Sien Kong Tai menghela nafas. Aku pun menyesal atas kematian sahabatku, kata ia. Nasihat kau ini, siau hiap akan aku ingat baik-baik. Sekarang ini siau hiap izinkan aku turut ke kau. Aku tidak tahu di mana adanya cangkir kemala. Aku cuma percaya, untuk mendapatkan itu mestinya siau hiap bakal menghadapi perjalanan sukar. Maka itu, apabila aku gagal di dalam tempo tujuh hari, jiwanya puluhan orang bakal celaka karenanya. Tambah seorang kawan berarti mengurangi kesukaran, dari itu aku membesarkan hati menawarkan diriku untuk turut siau hiap. Aku harap siau hiap tidak menampik. Tiong Hoa tertawa. Dengan Loosu turut bersama, tak ada tempat kemana aku tidak berani tidak pergi katanya. Baiklah, biar lain kali saja aku mengaturkan terima kasihku untuk bantuan Loosu ini. Sekarang siau hiap, kata sin kong tai, aku minta siau hiap menanti sebentar, hendak aku mengurus jenazah sahabatku ini. Sembari berkata, ia memandang mayat siang ceng in air matanya mengucur turun tidak ayal lagi, ia memondong tubuh kawan dia untuk dibawa pergi ke belakang menara. Ketika itu lihun membisik-bisik pada si anak muda. Engkuhok, ah, barusan Pou Lokit berlalu kau nampaknya bingung, kata ia. Sebenarnya apakah itu yang dikisiki nona ini menatap tajam muka si anak muda? Tiong Hoa tercengang, itulah pertanyaan di luar dugaannya. Tapi ia lantas menggileng kepala dan tertawa. Tidak apa-apa sahutnya singkat. Nona jangan curiga. Siapa bilang siau moai curiga kata nona itu, yang timbul manjanya. Kau sendiri yang bersikap aneh. Mesti ada sesuatu kalau tidak-tidak nanti Pou Lokit berbisik sampai matanya mengawasi tajam pada siau moai. Tiong Hoa berdiam. Seng putri malah menyinari mukanya yang tampan. Kemudian ia menghela nafas dan berkata perlahan, kalau nona memaksa bertanya, baiklah akan aku beritahu. Sebenarnya Pou Lokit memberi pesan mengenai anak gadisnya yang dia sangat sayangi. Lihun berdiam, hatinya menjadi tidak keruan rasa. Ia berduka, ia cemburu. Tanpa merasa, air matanya melelek keluar. Eng Kho Hoa, ia tanya kemudian, aku minta sukalah kau menetapkan siapa, supaya aku juga dapat menerapkan hatiku dari siang-siang. Tiong Hoa bingung, ia jengah. Sebenarnya tak berani aku menyembunyikannya, katanya kemudian di Kim Leng telah ada tunanganku, maka itu mana berani aku merendahkan kau, nona inilah yang membuatku sulit. Lihun terkejutlah seperti terhajar guntur. Kepalanya menjadi pusing dan matanya berkunang-kunang. Tubuhnya lantas terhuyung. Tiong Hoa pun bingung sekali. Atau mendadak di antara mereka munculah sin kong tai. Aku si orang tua bukannya mencuri dengar kata dia nyaring, dan sambil tertawa juga. Aku cuma kebetulan saja mendapat dengar nona fang, kau jangan berduka, mari kau dengar nasihatku. Berkala begitu, orang tua ini melirik si nona, terus dia lompat, lari ke pohon pek yang lebat. Lihun melihat itu, lalari menyusul. Maka lenyaplah mereka berdua ditelan kegelapan pohon itu. Tiong Hoa mengawasi. Ia tetap bingung. Ruat pikirannya. Karena itu mendadak di depan matanya berbayang banen, lalu cek in nio, lalu pou keng, semuanya menunjukkan kelembutannya kecantikannya, kebotolannya. Tanpa merasa, ia bersenandung. Semoga tubuhku berubah menjadi air yang mengalir ke timur, diikuti kupu-kupu yang hanya tak kembali pula. Tidak lama maka Sinkong Tai muncul bersama Fang Lihun sekarang para si nona tersungging senyuman hingga ia nampak manis, ia pun segera mengasih dengar suaranya yang merdu. Engkohok, ah, mari kita berangkat. Si anak muda melengak itulah perubahan yang luar biasa. Kemana tanya dia? Nona itu melirik. Engkoh lupa rupanya sahut si nona. Tentu untuk mendapatkan cangkir kemalacui in pwe. Eh, oh kata si anak muda, seperti baru sadar. Ya, marilah. Siau hiap, kata Sinkong Tai yang baru turut bicara. Koma padamu bergantung keselamatan puluhan jago rimba persilatan aku minta sukalah kau berlaku waspada. Aku si orang tua merasa pasti di jalan selatan ini sudah berkumpul banyak hantu, mudah untuk terbitnya gara-gara. Maukah Siau hiap memberi keterangan kepadaku, kemana arah tujuan Siau hiap? Ceng sia sahut Tiong Hoa singkat. Sinkong Tai melengak. Kalau begitu kita mesti mengambil jalan dari perbatasan Inlem. Sikong dan Su Choan, katanya kemudian itulah jalan yang terdekat, mesti itu sedikitnya perjalanan 7, sampai 800 li. Perjalanan pegunungan yang sukar jikalau bukannya tempo 7 hari, sulit untuk pergi dan pulang. Tiong Hoa berdiamlah berpikir. Habis bagaimana kita mesti berjalannya tanyanya? Sinkong Tai berpikir, baru ia menjawab, dari tali kita menuju ke Pincoan Yamhang dan Engjin 3 kecamatan. Dari sana kita mengikuti perbatasan Inlem dan Sikong untuk sampai di tebing pegunungan Tai Liang San di Provinsi Su Choan. Kemudian kita jalan di belakang gunung. Go Biye San dalam tempo 1 hari kita mesti dapat tiba di kecamatan Te E Kuan, Ceng Sia. Di dalam tempo 2 atau 3 hari, baru kita sampai di tempat tujuan. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang kata Tiong Hoa, yang terus mendahului berlompat pergi. Sinkong Tai dan Fang Li Hun mengikut, maka itu lagi sekali Cong Seng Siae ditinggal dalam kesunyiannya. Bab 1. Pada waktu maghrib Tiong Hoa bertiga telah tiba di mulut penyeberangan Tai Peng Tau, di sungai Kim Keng Si. Kali di situ berair deras dan banyak wadasnya. Penduduk Tai Peng Tau terdiri cuma dari beberapa puluh rumah, di jalan besar yang lebar, melainkan ada belasan toko atau warung. Jalanan sunyi. Di muka jalanan ada sebuah rumah penginapan di depan mana tiga ekor kuda lagi ditambat dan tengah makan rumput. Di dalam sini ada orang rimba persilatan kita singgah di sini atau bagaimana tanya Sinkong Tai pada si anak muda. Sudah, satu hari kita berjalan tanpa minum dan menang sel perut, perlu kita singgah di sini, kata Tiong Hoa. Biar saja ada orang rimba persilatan, mereka toh tidak memusuhkan kita. Habis bersantap kita berangkat terus. Sinkong Tai mengangguk. Maka bertiga mereka bertindak masuk. Di dekat tembok ada sebuah bangku panjang, seorang jongos duduk diam di situ sambil menyender, dia melihat ada tetamu tapi dia cuma mengawasi saja agaknya di akhiran apakah ini rumah penginapan atau bukan tanya Sinkong Tai keras. Jongos itu kaget hingga dia berbangkit dengan berjingkrak. Ya, ya, katanya lekas. Tapi ini sudah diborong orang. Maaf. Kita bukan hendak bermalam, kata Sinkong Tai yang tertawa-tawar. Lekas sediakan barang makanan dan arak, habis bersantap kita mau lantas berangkat pula mengertikah kau. Ya, ya, kata pula si jongos lekas. Silahkan tuan-tuan duduk akan aku lantas menyajikannya. Dia pun lantas lari ke dalam. Li Hoa En merasa lucu, dia tertawa. Tiong Hoa pun bersenyum. Tapi Sinkong Tai berdiam, sikapnya sungguh-sungguh. Dia tidak tertawa atau bersenyum. Segera juga terdengar tertawa dingin dari sebelah tembok di susul kata-kata ini yang nyaring dan tak sedap. Tua bangka itu bertingkah, turut hatiku, hendak aku hajar adat padanya. Ya, beginilah tabiatmu yang keras. Kata seorang lain mereka tidak ganggu kau, buat apa kau marah tidak keruan? Buat apa usilan? Tapi sudah sekian lama aku mendeda satu saja kata orang yang pertama itu. Mendengar itu, barulah Sinkong Tai bersenyum. Sementara di luar terdengar tindakan lari kuda, dari jauh lalu mendekati untuk berhenti di depan penginapan. Menyusul itu terlihat masuknya seorang laki-laki kurus jangkung umur kira 30 tahun alisnya tebal matanya tajam. Dari rupanya terang dia habis melakukan perjalanan jauh. Ketika dia melihat Tiong Hoa bertiga dia merandek, terus dia mengawasi. Sahabat, buka lebar mata musim Kong Tai menegur sambil tertawa dingin. Untuk apa kau mengawasi aku si orang tua? Aku si tua bukannya lampu yang kekurangan minyak biarlah kita jembatan pulang ke jembatan, jalanan pulang ke jalanan kita tidak saling mengganggu siapa juga. Mengertikah kau? Orang itu juga tertawa dingin. Tuan, teranglah kau yang mencari gara-gara kata dia. Kau berlaku terus terang, tak nanti aku tak menyambut kau. Sinkong Tai tertawa terbahak. Tiong Hoa heran, ia mengerutkan alislah memberi hormat pada orang itu. Harap Tuan jangan keliru mengerti, katanya. Kami lagi beristirahat di sini segera juga kami bakal melanjuti perjalanan kami. Benarkah kata-katamu? Saudara orang itu menegaskan. Sahabat, adakah hotel ini? Hotelmu tanya Sinkong Tai, suaranya dalam. Dapatkah kau usil terhadap kami? Orang itu gusar, sebelah tangannya lantas diangkat perlahan-lahan berbareng dengan itu, air mukanya berubah. Mendadak ia menghibas keluar, mulutnya. Memperdengarkan suara panjang, tubuhnya terus berlompat. Sinkong Tai heran, ia melengak terhadap Tiong Hoa, yang tak mengerti seperti ia sendiri. Seketika itu juga terdengar suara bentakan-bentakan di luar, juga ada suara angin saling menyambar, lalu menyusul tindakan banyak kaki di atas rumah. Tiong Hoa mau pergi keluar untuk melihat tapi Sinkong Tai mencegah padanya. Mari, siau hiap, kata kawan ini bersenyum. Mari dahar dulu, sesudah cukup baru kita bicara. Tiong Hoa heran hingga ia berpikir. Aneh tabiat Sinkong Tai dia bergirang dan bergusar tidak keruan-ruan. Rupanya benar orang rimba persilatan semuanya bertabiat luar biasa. Tiba-tiba sebuah pintu kamar terbuka dengan keras, itulah kamar yang dihadapi Li Haun. Dua orang berjalan keluar dengan cepat, salah satunya mengawasi Sinkong Tai dengan romen gusarnya. Sinkong Tai tertawa. Siau hiap tentu menyangka amat aneh, katanya, kemudian tapi aku berpengalaman, aku lebih banyak pendengarannya dibanding Siau hiap berdua nona. Sebelumnya aku masuk kemari, aku telah melihat di rumah seberang sana, di bawah payonnya, ada bersembunyi kira enam orang, yang matanya mengawasi tajam ke arah sini. Itulah tanda bahwa mereka mempunyai musuh di dalam rumah penginapan ini. Ketika itu Jongos datang dengan barang makanan, dia saban-saban mengawasi keluar, nampaknya dia takuti. Dia pun mengundurkan diri dengan cepat. Sinkong Tai mengisikan tiga cawan, lantas ia melanjuti perkataannya. Begitu kita masuk kemari, aku heran atas lagaknya Jongos tadi. Tak ada aturan dia tak menyambut tetamu, bahkan dia membilang hotelnya sudah ada yang borong. Aku tahu, itu artinya pemborongnya sudah tinggal lama. Kenapa penyewa itu berdiam lama di sini? Tidakkah itu aneh? Maka itu aku sengaja membawa tabiat kuaseran, untuk memancing keluar kepada tiga penyewa kamar itu, guna melihat siapa mereka. Sekarang, aku sudah menduga pasti, mereka ini mesti ada sangkutannya dengan rombongan dari Tai Insan. Mungkin sekali selama ini rombongan itu sudah menentukan jalannya yang harus diambil. Tionghoa dan Lihun kagum untuk kawannya yang cerdik ini. Si anak muda hendak membuka mulutnya ketika ia mendengar suara ini tidak salah kami memang dari rombong Tai Insan. Kamu siapa? Menyusul kata-kata itu, tiga orang sudah berlompat masuk. Yang seorang, yang lanjut usianya, matanya bersinar seperti kilat sin Kong Tai tidak memperdulikan tiga orang itu. Lekas dahar ia kata pada kedua kawannya. Ia bicara sambil tertawa orang tua itu gusarlah merasa terhina Tionghoa melihat kemurkaan orang, dapat ia berdiam sajalah kata bersenyum, kami sahabat bukannya musuh. Paling benar kamu lihat di luar sana orang tua itu heranlah mengawasi si anak muda, lantas ia ngeloyor pergi. Siaulia mari kita berangkat sin Kong Tai mengajak. Kita jangan campur urusan lain orang. Tionghoa menggeleng kepala, tak bisa sahutnya. Kalau gelang kemala itu terjatuh di tangan orang jahat bukankah pertemuan di Tiam Chong San bakal gagal? Ah, kamu bicara saja, nasi sampai dilupai kata Li Hun menyelak. Tionghoa dan Sin Kong Tai tertawa, lantas mereka berdahar. Di luar sudah lantas terdengar suara beradunya senjata. Mereka tidak menghiraukannya. Setelah dahar cukup mereka meninggalkan uang, terus mereka bertindak keluar. Hari sudah malam tapi langit terang. Rembulan jernih dan indah. Di tengah jalan lima orang lagi bertempur senjata-senjata mereka berkelebatan. Yang seru ialah pertempuran si orang usia 30 tahun bersama seorang lain, sama-sama mereka bertangan kosong. Tionghoa melihat ke atas maka di atas genteng kiri dan kanan terlihat sejumlah orang, rupanya dari kedua pihak yang lagi menantikan ketika. Si orang tua tadi berada di tepi jalan, dia melihat Tionghoa keluar, dia bertindak menghampirkan, untuk mendampingi. Siapa itu pemimpin pihak sana Tionghoa mendahawi menegur orang tua itu mengawasi. Dialah Oke Kou Pong Liapang, sahutnya kenapa dia tak nampak? Sebentar lagi dia tiba. Tionghoa siapa? Maukah Tionghoa memperkenalkan diri? Tionghoa bersenyumlah bukan menyahuti hanya menunjuk orang usia 30 tahun itu. Siapa dia itu? Baik ilmu silat dia. Orang tua itu heran, tetapi dia menjawab. Ialah salah satu orang gunung kita. Dialah Kim Si San Kou De Giao Seng. Terima kasih, kata Tionghoa bersenyum. Terus ia mengawasi medan pertempuran. Ia melihat De Giao Seng lagi menyerang, tangan kirinya menyambar ke arah bahu, tangan kanannya hendak menangkap tangan lawannya. Pihak sana lihai, dia berkelit dan menangkis, terus dia membalas menghajar. Itulah yang dikehendaki De Giao Seng. Ketika tangan lawan sampai, ia membarengi menyambut. Pepat ia menyekah satu lengan kanan lawan itu, lalu selagi orang kaget kaki kirinya terangkat. Tak ampun lagi lawan terdupak tubuhnya sampai terpental. Ketika dia jatuh, dia menjerit tertahan, terus dia muntah darah dan nyawanya terbang pergi. De Giao Seng tak berhenti sampai di situ ia maju pada musuh lainnya, untuk mengepung. Pepat di itu waktu, dari kejauhan terdengar siulan nyaring, lalu tampak delapan atau sembilan orang lari mendatangi. Parasnya si orang tua berubah, segera ia menepuk tangan, atas mana De Giao Seng dan empat kawannya lantas berhenti berkelahi, untuk berdiri berkumpul. Segera tibalah sembilan orang itu. Cahaya rembulan yang terang membuat mereka terlihat tegas. Tiong Hoa mengenali Liap Hang si Tio Li yang jahat, yang kepalanya lanang, kepalanya itu besar tubuhnya kecil. Dua yang lain ialah Ciam Ho Wan dan Ciam Ho Leng yang pernah dilukai ianya di tepi penyeberangan sungai. Oh ulang. Di sisi Liap Hang ada seorang tua beroman bengis, ia duga di alah Ciam yang si Matu satu. Kalau Sin Lo Oso turun tangan membantui rombongan dari Tai Insan berlakulah jangan setengah-setengah, si anak muda memesan kawannya. Ia menyerahkan pedang Cheng Song Kiam pada Fang Li Ho An Seraya memesan juga, Nona, kau harus berkelahi dengan melihat selatan kalau kau rasa bakal menang, hajarlah kalau tidak kau memela diri saja, inilah untuk menjaga andai kata aku kena dihalang-halangi mereka, Nona Fang mengangguk. Ketika itu sudah lantas terdengar suara bengis dari oke lengtek, meskipun kau sangat licik, kau tak lolos dari tanganku si orang si Liap. Aku sudah memasang jaring rapat-rapat. Mengapa kau tidak mau lantas menyerahkan gelang kemala itu, supaya kami dapat lantas pergi, agar kita tak saling mengganggu? Dua kali suara tertawa menjawab suara Jumawa Liap Hang itu, lantas dua sosok tubuh lompat turun dari atas genteng. Tiong Hoa lantas mengenali Leleng Tek dan Kim Song. Ketika itu dari belakangnya ada orang menariknya apabila ia menoleh, ia melihat Tok Pai Leng Kan Cui Kiatem. Ia girang sekali. Cui Losu, tak kusangka di sini kita bertemu pula katanya. Pertempuran kali ini bakal hebat, kata Cui Kiatem yang tidak menjawab langsung. Tapi ada si Yau Hiap yang bakal membantui, aku tidak khawatir lagi. Sebenarnya sudah sering Kim Losu mau mengirim, orang meminta bantuan si Yau Hiap. Sayang kami tak tahu si Yau Hiap berada di mana. Segera juga terdengar suaranya Leleng Tek yang terlebih dulu tertawa-tawar. Liap Losu aku si orang si lo ingin bicara dulu denganmu. Silahkan lo Losu aku sedia mendengarnya. Aku mohon tanya, kata Leng Tek sekarang ini liap Losu mengarah gelang kemala atau hanya untuk menyeterukan aku liap hang tertawa mengejek. Tentu saja untuk gelang kemala lo Eh Losu, kau tahu tapi kau berpura pilon. Hektometer, sayang kata Leng Tek dingin. Gelang kemala itu oleh si Yau Sanchu sudah diserahkan kepada Pau Liokit. Kalau tidak salah, sudah dua hari di muka Sanchu kami tiba di sana liap Losu, siya-siya belaka segala usahamu ini. Tajam kata-kata kedua belah pihak itu. Benarkah itu tanya Tiong Hoa pada Kiatem? Orang yang ditanya berdiam, dia cuma bersenyum. Tapi itu sudah cukup buat si penanya. Liap hang menjublak sebentar, lalu dia tertawa terbahak. Lolo Osu, dapat kau memperdayakan lain orang tetapi tidak aku kalau kau tidak menyerahkan itu sekarang juga, jangan kau menyesalkan liap hang telengas ciaim yang habis sabar. Dia campur bicara. Saudara liap buat apa ngoceh saja. Malam ini mereka mesti mampus, tidak bisa lain katanya nyaring. Leng tek menyambut itu sambil tertawa. Aku bersedia menyambut segala apa. Jawabnya masih belum ketahuan siapa yang bakal berangkat ke lain dunia. Maka percuma untuk tertawa siang-siang. Matanya liap hang bersinar, ia menoleh kepada pihaknya. Saudara yang mana yang ingin maju lebih dulu dia tanya. Seorang lantas lampat maju, gesit gerakannya. Tapi dia segera disambut Kim Som yang sembelari tertawa berkata, Chuan hebat ilmu ringan tubuhmu, tetapi aku ingin menerima pelajaran barang satu atau dua jurus dari kau. Orang itu bermuka lebar dan romannya keren. Apakah Chuan Sin Heng Si Che Su Kim Lolo Osu dia tanya. Aku yang rendah adalah Pau Pou Leng Hang Pau Yang, harapkah suka memaafkan aku. Sebelum Kim Som bertindak. Tiong Hoa sudah melesat ke sisinya, bahkan tangan kanannya terus diulur, guna mencekuk tangannya orang si Pau itu, sedang tangan kirinya menotok jalan darah Ceng Cheok. Pau Yang kaget, tengah melengat itu, tangannya sudah tertangkap dan sebelum dia berdaya, Totokan sudah tiba. Dia tertawan tanpa berdaya. Lantas juga tubuhnya dilemparkan ke arah Kiat Him sambil si anak muda berseru, Chui Lolo Osu, tolong ringkus dia. Juga Kim Som heran tak kepalang, hingga ia melengat. Hanya, begitu mengenali si anak muda ia girang bukan main demikian juga gembiranya Lolo Leng Tek. Pihak Liap Hang pun kaget, lalu Ciam Kia Yuan dan Ciam Hoa Kleng lompat bersama maju ke muka. Romanya guram sekali. Tiong Hoa sudah mengambil keputusannya lah mempunyai urusan tujuh hari, tak dapat ia membuang. Buang tempo. Maka sebelum dua saudara Ciam itu membuka mulutnya, ia sudah menyambut mereka dengan sampokannya. Dengan hebat dua saudara itu menjerit tubuh mereka terpental balik untuk terbanting roboh di tanah dengan mandi darah dan jiwanya melayang. Semua orang di kedua pihak menjadi terkejut, hanya yang satu lantas menjadi kagum dan nyaring, pihak yang lain menjadi gentar atau gusar. Demikian Ciam Yang yang kehilangan dua putranya. Dengan meti merah membara dia mengawasi bengis. Anakku tidak bermusuh dengan kau, kenapa kau berlaku begini jahat, dia menegur. Sudah banyak tahun aku si orang tua pantang membunuh, tapi malam ini aku hendak melanggarnya. Kau mesti mengganti jiwa kedua anakku. Dia lantas mengeluarkan senjatanya yang berupa semacam bumbung atau pipa bundar terbuat dari kuningan, yang banyak lubangnya seperti lubang sarang tawon. Melihat senjata itu, Tiong Hoa menduga di dalamnya mesti ada tersembunyi senjata rahasia yang berbisa, karenanya ia lantas waspada. Ia tertawa dan kata, di medan pertempuran tidak ada soal kejam atau tidak di medan pertempuran orang mesti mati atau terluka parah. Bagaimana seandainya aku yang tak beruntung menemui ajalku? Sembari kata begitu, anak muda ini menggulung tangan kirinya. Tapi begitu ia keluarkan begitu ia tarik pulang. Tiong Hoa melesat maju sambil berseru keras, tangan kanannya diulur panjang tiga kaki, iima jerijinya menyambar kepada pipa kuningan atau bumbung orang itu. Ciam yang tahu lawan Li Hai, dia sudah siap sedia. Begitulah ketika ia berkelit jeriji tangannya sudah ditaruh pada pesawat rahasia dari pipanya itu. Ia hanya tidak menduga musuh hebat luar biasa. Belum lagi keburu menekan atau pipanya sudah kena dirampas, sedang tubuhnya sudah tertolak hingga terguling. Tiong Hoa tidak berhenti sampai di situ ia lantas melemparkan bumbung itu ke arah Liap Hang semua. Segeralah terdengar letupannya ring, dari dalam bumbung menyemprot lelatu api seperti bintang, menyambar cepat sekali. Liap Hang semua kaget, semua lantas memutar tubuh untuk menyingkir. Ketika lelatu api jatuh ke tanah, api lantas menjalar. Bumbung itu menerbitkan api munkrat dan menyembur tinggi ke atas dan berpencaran. Tiong Hoa sendiri heran bukan main. Menyusul letusan itu, dari atas rumah di seberang sana, ke arah mana api menjurus, sejumlah musuh roboh terguling untuk tak berbangkit pula, sebab jiwa mereka pada terbang melayang. Tak ada di antaranya yang sempat membuka mulutnya. Liap Hang dan Ciam yang mengasih dengar siulan nyaring, keduanya memutar tubuh untuk lari pergi. Dengan lantas mereka disusul kawan-kawannya yang masih hidup. Tiong Hoa lompat kepada salah satu mayat, untuk memeriksa, lah melihat darah keluar dari semua lubang keringat. Begitu juga keadaan mayat-mayat lainnya. Sinkong Tai menghampirkan si anak muda. Senjata rahasia Ciam yang ini mirip dengan senjata rahasiaku, kata ia. Hanya kepunyaan dia terlebih hebat pula. Di dalam apinya itu dia selalu mencampuri juga jarum dari bulu kebau, yang tak mudah terlihat dengan metu biasa. Syukur kita semua berada di kepala angin sekarang mari kita lekas memadamkan api yang menjalar itu. Lolang tek akur, maka ia mengajak kawan-kawannya untuk bekerja. Tapi Tiong Hoa mendahului mereka itu, dengan kedua tangannya ia menghibas dari atas ke bawah, maka dengan lantas api padam semua, cuma ketinggalan kepulan asapnya saja. Semua orang menjadi kagum sekali. Tiong Hoa menghampirkan cuwi kiat him untuk pao yang, yang diletaki di tanah. Dengan lantas orang si pau itu mendusin dan berlompat bangun, dengan lantas juga ia memberi hormat pada si anak muda seraya berkata, Terima kasih, siau hiap. Kalau tidak kau pasti aku terus dipengaruhi situa metu satu itu. Aku cuma membalas budi untuk kisikan kau, kata Tiong Hoa bersenyum. Lolang tek dan Kim Som menghampirkan si anak muda, keduanya memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih mereka. Terima kasih atas bantuan siau hiap, katanya. Kami tidak tahu bagaimana siau hiap dapat mengikuti jejak kami. Tiong Hoa tersenyum. Kebetulan saja aku tiba di sini, serunya. Aku perlu berangkat ke Ceng Xia dan aku hendak berangkat sekarang juga, Long tek melongo. Kalau begitu, silahkan, siau hiap, katanya. Walaupun sebenarnya dia agak keragu-ragu. Pengaruh siau hiap pasti sudah membuat ciut hati liap hang semua hingga aku percaya tidak nanti mereka berani lagi datang kembali. Perjalananku ini penting sekali, kata Tiong Hoa yang mengerti keragu-raguannya orang silo itu. Di daiam tempo tujuh hari aku mesti kembali ke Tiam Chong San sekarang izinkanlah aku bicara sedikit. Silahkan siau hiap. Aku lihat perjalanan Loosu sulit sekali, kata si anak muda. Tapi dengan kera Loosu, dengan setiap waktu menukar haluan, dengan memakai siasat, mungkin bahaya dapat dihindarkan. Bukankah gelang kemala telah dibawa siau Sanchu? Leng tek mengangguk sambil bersenyum. Benar, sahutnya perlahan hanya sekarang Sanchu lagi menantikan kami untuk kita berkumpul menjadi satu. Yang sulit yaitu liap hang pasti bakal terus menemui kami memegat kami. Tiong Hoa berpikir, lalu berkata, aku rasa, tak usah sampai tiga hari bakal terjadi suatu perubahan besar, dan liap hang semua pasti bakal mengangkat kaki jauh. Jauh. Selewatnya itu waktu, gelang itu tak bakal jadi soal lagi. Kim Som heran. Bagaimana bisa jadi begitu? Siau hiap dia tanya. Tiong Hoa memberi penjelasan urusannya dengan Liyong Hoi giyok. Maka itu. Lolo osu, ia menambahkan. Baiklah Lolo osu beramai menantikan kembaliku dari Ceng Xia untuk kita nanti berangkat bersama-sama ke Tiam Chong San. Kalau begitu baiklah, kata Leng tek. Nah aku pujikan siau hiap berhasil supaya kau lekas pergi dan lekas kembali. Tiong Hoa mengangguk. Ketika ia menoleh kepada Kiat Him ia mendapatkan Lihun lagi bicara asik dengan orang si Cui itu. Ia lantas memanggil si Nona Nona Fang, mari kita berangkat ia memberi hormat pada Kim Som dan Leng tek teruslah berlompat pergi, untuk menghilang di ujung jalan. Lihun dan Sien Kong Tai sudah lantas menyusul pergi. Kapan matahari mulai menyingsing, Tiong Hoa bertiga telah sampai di kaki gunung Godie San Lihun mandi keringat dan napasnya memburu, hingga dia kata, Engkohok A, tak dapatkah kita singgah sebentar. Si anak muda bersenyum. Aku pun memikir begitu sahutnya. Di depan sana ada dusun, kita mampir di sana saja sekalian kita bersantap Lihun menurut. Dengan lekas mereka sampai di dalam dusun, lantas mereka masuk ke dalam sebuah rumah atap di mana mereka disambut seorang Nona umur 8 atau 19 tahun yang Romanya elok rambutnya terjalin panjang. Sembari bersenyum manis dia menanya ketiga tamunya mau dahar apa? Apa saja, asalkan lekas menyajikannya sahut Lihun. Nona itu menyahuti, terus ia pergi ke dalam. Sin Kong Ta'i memandang ke arah gunung, lantas ia memuji keindahannya. Selama merantau, belum pernah aku pesiar kemari, katanya Tiong Hoa heran. Apakah dilarang orang mendaki gunung Godie San ini ia tanya. Bukan begitu, sahut Seng kawan inilah disebabkan keangkuhanku sendiri. Dulu semasa muda aku benci golongan imam yang palsu, karenanya tak suka aku mendatangi gunungnya kaum imam itu, terus sampai sekarang. Si anak muda tertawa. Itulah tanda kebersihan dirimu. Sin Elo Osu katanya. Di dalam dunia ini ada berapa orang yang dapat memegang derajat seperti kau Sin Kong Ta'i tertawa sambil mengurut kumisnya. Jangan memuji aku siau hiap. Aku malu jadinya. Aku bicara menurut rasa hatiku. Memang aku menyesal tak pernah pesiar ke gunung ini yang tersohor indah. Nona rumah muncul dengan barang makanan yang masih panas, baunya sedap. Tiong Hoa melihat lihun bengong memandang keluar, seperti ada yang dipikir, ia tegur Nona itu. Nona apa yang kau pikirkan? Nona itu menoleh, matanya bersinar hidup, mulutnya tersungging senyuman. Siao Moai lagi memikirkan Nciecek dan Nciepou itu entah bagaimana cantiknya sahutnya tertawa. Kalau aku memikirkan mereka, ingin aku lantas terbang menemuinya. Muka Tiong Hoa menjadi merah. Si Nona melirik sambil bersenyum dan Sin Kong Ta'i turut tersenyum juga. Ketiganya lantas dahar dengan cepat, semua lapar sekali mereka bersantap dengan lahatnya. Kemudian Sin Kong Ta'i mendahului merogos akunya membayar semua. Di saat mereka mau berangkat, mereka dibikin heran oleh seorang yang sedang mendatangi ke warung nasi itu dengan tindakannya pesat sekali, sedang wajah Sin Kong Ta'i lantas berkerut. Tiong Hoa heran ia mau percaya sahabatnya kenal orang itu, bahkan mungkin mereka musuh satu dengan lainnya. Dengan lekas orang itu sampai di muka warung. Diilah satu pengemis tua dan kurus, mukanya kisutan, perok dan dekil, rambutnya kusut dan kumisnya tak terawat, pakaiannya banyak tambalannya, tapi matanya sangat tajam. Bajunya itu pun meminyak. Di tangannya, dia mencekal sebatang bambu sebesar jempol tangan dan panjangnya kira lima kaki. Kapan pengemis ilu melihat Sin Kong Ta'i, dia terkejut hingga dia menghentikan tindakannya, untuk mengawasi secara menghina, terus dia tertawa dingin dan kata, kalau bukannya musuh, orang tak hidup berkumpul maka itu. Sin Kong Ta'i, bagaimana dengan urusan kita? Pengemis si Seng bukankah kau sendiri yang bilang, di mana kita bertemu di situ kita berurusan? Jawab Sin Kong Ta'i, nah, buat apa kau ngoceh lagi dengan kata-katamu yang tak ada artinya? Bagus ingatanmu kuat kata si pengemis, matanya mencilak. Setelah itu dia mengawasi lihun, hingga dia melihat pedang orang. Lantas dia kata, sungguh pedang yang bagus. Eh, anak perempuan cilik apakah itu Ceng Song Kiam? Lihun tertawa dingin. Benar atau bukan Ceng Song Kiam, inilah tak sangkut pautnya dengan kasahutnya singkat. Matanya si pengemis melotot. Hai, anak yang galak serunya. Pedang Ceng Song Kiam itu miliknya mendiang. Sahabatku Kun Goan Sean Jin. Kenapa pedang itu ada padamu? Tak dapatkah aku si pengemis tua menanya barang satu kali padamu? Tiong Hoa heran, alisnya terbangun. Sin Kong Ta'i lantas menyela, pengemis Shiseng, menanam terlalu banyak bibit permusuhan, untukmu bukannya urusan bagus. Baiklah kita membereskan perhitungan kita sekarang atau lain hari? Kau sebutkan saja tempatnya. Pengemis itu menggeraki kedua tangannya dan kakinya menjejak tanah, maka tubuhnya mencelat ke sisi jalan yang tanahnya berumput. Di situ dia berdiri menantang, apakah kau kira aku dijeri padamu? Sin Kong Ta'i berseru. Ia pun lompat maju. Pengemis itu tak berayal pula untuk menyambut dengan tongkat bambunya. Kelihatan dia bergerak wajar tapi Tiong Hoa ketahui itulah pukulan berbahaya. Sin Kong Ta'i sudah lantas menggunai kipasnya, untuk membuat perlawanan demikian. Mereka bertempur gesit dan seru, makin lama makin hebat. Engkohok A, kata lihun mulutnya dicibirkan dengan berkelahi secara demikian. Kapankah berhentinya mereka? Tak dapat kita meninggalkan urusan kita. Siao Moai mau membantui Sin Loosu menghajar pengemis bau itu. Nona Fang benar-benar menghunus pedangnya. Sabar, Nona, kata Tiong Hoa seraya menarik tangan. Sin Nona. Masih belum jelas bagi kita, kenapa mereka bermusuhan kalau Sin Loosu yang bersalah? Bukankah kita menjadi membantu si jahat? Nanti aku pisahkan mereka, untuk minta keterangan dulu. Ketika itu muncul pula lima orang pengemis, semuanya mengawasi tajam kemedan pertandingan Tiong Hoa mengenali satu di antaranya si pengemis tua di Hoa Kipo. Maka ia lantas mengawasi pengemis itu. Rupanya si pengemis juga mengenali si anak muda, kontan dia melengak. Cuon-cuon tahan dulu Hang Hoa lantas berseru. Tunggu sebentar, aku ingin bicara Sin Kong Tai mencelat memisahkan diri, terus dia pergi ke sisi si anak muda. Siapa berani usil lurusan aku si pengemis tua pengemis itu membentak gusar, ia loncat maju, untuk menyerang Sin Kong Tai. Iaitulah pukulan ular berbisa keluar dari liang, dan sasarannya jalan darah kiabun dari lawannya. Tak puas Tiong Hoa, maka ia meluncurkan tangannya mengetuk tongkat orang. Pengemis itu terkejut. Tongkatnya terpental dan tubuhnya terhuyung. Dia menjadi terlebih gusar. Siapa kau teriaknya? Kalau aku gusar, aku tidak kenal orang. Nanti aku tak pedulikan kah siapa, hendak aku menghajarnya Tiong Hoa bersenyum. Kalau begitu anggaplah aku kurang ajar kata dia. Dia tertawa tapi suaranya menyatakan dia tak puas. Tiba-tiba pengemis yang dikenal Tiong Hoa mengajukan diri. Seng Tongko dia memanggilirkannya. Pengemis tua itu menoleh, matanya berapi, terang dia tak senang dicegah. Sun Tongko jangan kau campur tahu katanya. Dan ia segera menyerang si anak muda, dengan sodokan yang bercahaya. Tiong Hoa tidak ingin bentrok dengan Kiong Kipang. Partai pengemis maka ia berkelit. Ketika ia diserang terus saling susul, ia berkelit sambil berputaran menyingkir dari setiap serangan itu. Dia bergerak cepat dan lincah sekali. Akhirnya Seng Toa ko pengemis si Seng itu menjadi haran. Bocah ini lihai sekali, pikirnya, kalau dia menang, kemana aku menaruh mukaku? Dialah Pekiat Wiyaitu Sengkiat, si Wiyaitu seratus tambalan, di dalam Kiong Kipang dia lihai cuma di bawahan ketuanya. Karena dia bertabiat keras baik di dalam maupun di luar partai dia tak dapat kesan baik. Karena adatnya yang keras itu, sekarang dia tak menghiraukan pengemis yang dia panggil Sun Tong Wu itu, rekannya. Begitulah ia menyerang makin hebat hingga tongkatnya itu mendatangkan suara angin yang keras. Melihat orang tak kenal batas. Tiong Hoa mengasih dengar suara di hidungnya lantas ia menolak dengan tangan kirinya dari bawan ke atas. Tanpa ampun lagi tubuh Sengkiat terangkat dan terpental tetapi berbareng dengan itu si anak muda berlompat maju guna menanggapi selagi tubuh pengemis itu terjatuh hingga di atak roboh di tanah. Maaf Seng Loosu kata si anak muda bersenyum. Aku kesalahan tangan. Pengemis itu melongo. Dia malu sekali hingga mukanya menjadi merah. Setelah diam sekian lama baru dia berkata meringis, aku si pengemis tua berjumawa untuk banyak tahun, baru hari ini aku menemui tandinganku, tapi aku kalah tak puas. Aku yang rendah menang karena kebetulan saja, kata Tiong Hoa dengan hormat dan ramah, senyumannya tak lenyap. Mana dapat aku melayani Seng Loosu yang gagah luar biasa? Umpama kata Seng Loosu hendak memberi pengajaran padaku, silahkan Loosu menetapkan hari dan tempatnya. Matanya pengemis itu mendelik. Benarkah diatanya? Baiklah lagi tiga tahun di harian Tiong Ciu kita nanti bertemu pula di Paseban Liong Teng di kota Kehong. Itu waktu, sebelum kita bertemu jangan-jangan kita berpisah dulu. Menyambungi kata-kata Jumawa itu si pengemis bersiul nyaring sambil ia putar badan untuk dia mengangkat kaki, menyingkir cepat laksana kilat. Tiong Hoa mengawasi orang berlalu, dia menyesal sekali menghadapi orang berkepala besar itu. Itu waktu kelima pengemis lainnya menghampirkan si anak muda untuk memberi hormat. Kemudian yang satu yang paling tua, kata dengan ada bersyukur, buat peristiwa di Hoa Kipo Pangcu kami berterima kasih tak putusnya kepada si Yau Hiap. Sebenarnya dia ingin menemui sendiri pada si Yau Hiap apa mau dia terhalang urusan partai kami dengan keempat jago Kiong Le Pei, yang menjanjikan untuk mengadu kepandayan, janji mana harinya sudah mendesak. Pihak sana itu mengundang banyak orang, maka juga Pangcu kami berduka, dari itu biarlah datang lain hari yang Pangco bakal menjenguk si Yau Hiap guna ia mengaturkan terima kasihnya. Tiong Hoa membalas hormat. Itulah aku tak berani terima, katanya. Tolong sampaikan saja hormatku kepada Pangcu kamu itu. Pengemis tua itu mengangguk bersama empat kawannya ia memberi hormat satu kali lagi, barulah mereka berlima mengundurkan diri, buat berlalu dengan cepat. Seberlalunya rombongan pengemis itu, Li Hoan lari menghampirkan si anak muda. Engkohok A, lihat apakah itu katanya tangannya menunjuk ke tanah. Tiong Hoa mengawasi ke arah yang ditunjuk. Sinkong Tai yang menghampirkan turut mengawasi juga. Terkena sinar metoh hari, terlihat suatu barang mengkilap. Sinkong Le lantas membungkuk menjumput itu, ialah sepotong cie anggiok cie atau kemala warna merah tua yang merupakan naga tanpa tanduk. Ia mengawasi sekian lama, lalu sambil lantas ia kata. Inilah tentu miliknya pengemis si seng itu, yang jatuh di luar taunya ketika barusan siau hiap membuat dia terpental tinggi. Aneh barang ini berada di tangan orang Kiong Kipang yang berkenamaan. Peraturan Kiong Kipang keras sekali, aturan itu melarang anggautannya memiliki benda berharga. Tiong Hoa menyambuti naga kemala itu dari tangan kawannya, ia pun memandangnya, hanya ia sambil berpikir keras. Kemudian ia kata, sekarang sukar dipastikan benda ini milik Kiong Kipang atau bukan, kalau bukan, pasti ini ada arti lainnya. Mustahilkah Seng Hoa ku berani menyimpan ini di luar tau partainya? Sinkong Tai menggeleng kepala. Lencana dari Kiong Kipang yalah tekpai Sinhu, belum pernah ku dengar halnya naga kemala begini, kata dia. Aku tidak lihat ada artinya yang lain dari kemala itu kecuali bahwa harganya tinggi luar biasa. Sekarang ini tak dapat kita susul Seng Loas untuk menanyai keterangan atau memulangi ini kepadanya, kata Tiong Hoa kemudian, maka itu baiklah kita menyimpannya dulu. Setelah beres urusan di Tiam Chong nanti, baru kita cari pengemis itu. Kalau begitu, marilah kita berangkat mengajak lihun suaranya nyaring dan gembira. Maka berangkatlah ketiga orang itu, sambil berlari cepat sekali. Semakin jauh ia melakukan perjalanan, hati Tiong Hoa makin pepat. Ia sekarang memikirkan cek In Nyo, entah bagaimana dengan nona itu. Ia pun ragu-ragu apa In Nyo dan Pou Keng dapat kecocokan satu dengan lain atau tidak. Kalau In Nyo ketahui Pou Liokit yang menangkap dan menahan ibunya si nona bisa jadi gusar hingga mereka kedua belah pihak dapat menjadi musuh satu. Dengan lain kalau mereka bentrok tidak dapat ia menangi salah satu. Pula masih ada satu soal lain wanita umumnya mudah curiga dan cemburu atau jelus. Bagaimana kalau In Nyo atau Pou Keng, atau dua-duanya melihat lihun? Bagaimana kalau mereka atau salah satu di antaranya tidak puas? Ruat bukan? Maka berdukalah ia, ia menarik napas panjang. Ketika anak muda ini melirik lihun, dia mendapat kenyataan nona itu gembira seperti biasa. Ia heran, hingga ia tanya dirinya sendiri, apakah dikatakan Sien Kong Tai kepada lihun selama mereka kasak kusuk di Cong Seng Sle? Bukankah tadinya si nona tak puas dan berduka? Kenapa mendadak dia menjadi gembira? Lihun melihat si anak muda berduka ia lari berendeng dengan Sien Kong Tai, ia bicara atau tertawa. Sikapnya itu menambah rannya Tiong Hoa. Kira-kira lo hor tibalah mereka di kecamatan Kuan Kuan. Siaw hiap, Sien Kong Tai tanya, di mana berdiamnya kedua nona-nona Cek dan Pou? Di belakang gunung Ceng Siasan di dalam gua Gio Klok Tong, jawab Tiong Hoa. Sien Kong Tai berpikir lalu terdengar suaranya perlahan, Gio Klok Tong. Gio Klok Tong, atau mendadak matanya menjadi bersinar hidup, hingga dia berseru, ya tahulah aku si orang tua. Gua Gio Klok Tong itu berada di depan puncak Gio Klang Tong, tersembunyi di antara hutan rotan yang lebat. Ada sedikit sekali orang rimba persilatan yang kenal gua itu, bahkan orang Ceng Sia Pei sendiri pasti tak banyak yang mendapat tahu. Tiong Hoa heran dia mengawasi temannya itu. Sien Loosu mengapa kau ketahui demikian jelas siap tanya. Sien Kong Tai bersenyum, agaknya dia ingat sesuatu. Inilah rahasiaku, yang sudah sekian lama aku simpan dalam hatiku, Siaw hiap. Katanya kemudian Siaw hiap pasti tidak ketahui bahwa akulah murid yang disiasiakan Ceng Sia Pei. Aku biasa membawa suara hati sendiri, satu waktu aku menerbitkan onar, maka aku lantas kabur dari gunungku. Ah sejak itu sampai sekarang ini lima puluh tahun sudah lewat. Jagot tua ini berdiam sebentar, dia seperti lagi mengingat-ingat atau membayangi hari-harinya yang telah lampau itu. Semasa muda aku mirip seekor kuda liar, kemudian dia menyambung. Maka itu aku bisa menjelajah gunung Ceng Sia San, sampai pada satu hari aku tiba di Giyok Lok Tong. Demikian sekarang aku ingat gua itu. Sekarang ingin aku menjelaskan pada Siaw hiap orang-orang Ceng Sia Pei banyak yang cupat pikirannya, andai kata Siaw hiap bertemu dengan mereka hingga terjadi bentrokan, aku minta sukalah Siaw hiap maklum dan akan bersikap sabar terhadap mereka. Tiong Hoa tertawa. Aku tahu, sahutnya. Sekarang silahkan Siaw hiap berdua ikuti aku si orang tua, kata Sinkong Tai. Akan aku mencari jalan yang terdekat dan juga yang menjauhkan diri dari orang-orang Ceng Sia Pei, supaya tak usah kita sampai bertemu dengan mereka itu. Tiong Hoa menurut, maka ia membiarkan orang tua itu lari di sebelah depan, ia bersama Li Hun mengintil. Demikian mereka lari ke arah gunung Ceng Sia San, untuk terus mulai berlari-lari di jalan yang sukar, yang penuh rumput atau pepohonan mereka lantas merasakan sejuknya tempat. Walaupun demikian, hati Tiong Hoa tidak jadi terbuka, malah sebaliknya ia merasa makin pepat. Tengah mereka berlari mendaki itu, dengan berlompatan mendadak terdengar suara nyaring dari Fang Li Hoan Engko Hoa Liat. Ketika itu mereka sudah naik cukup jauh. Tiong Hoa mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan, tempat yang ditunjuk si Nona. Maka di sebelah depannya, ia melihat sebuah paseban kecil yang memakai nama Kelok Teng. Sedang di dalamnya ada sepasang lian berbunyi, inilah tempat singgah beristirahat untuk mereka yang beruntung dapat pesiar ke tanah suci ini. Mendaki gunung memang bersengsara, tetapi tiba di puncak dapat melihat matahari terbit. Bagus Li Hun memuji Seraya bertepuk tangan sepasang lian ini pasti akan melenyapkan kepap patahin pikiran Engko Hoa Liat. Menurut Engko Hoa itu dia mengerutkan keying dia masgul, maka kalau sebentar dia melihat matahari fajar, tentu hatinya akan terbuka, hingga tak tahulah bagaimana nanti girangnya dia. Tiong Hoa heran, lah tidak sangka Li Hun dapat membadai hatinya itu dan dapat bersikap demikian gembira juga, bahkan omongannya maka tanpa merasa, ia menarik Nona itu yang sebenarnya cantik, sedang kemanjaannya menarik hati. Sia Wohiap, kata Sinkong Tai, mari kita mengambil jalan samping mendaki belakangnya kuil Chiang Cheng Kiong untuk mengurangi ketika orang-orang Chiang Sia Pei melihat kita. Tiong Hoa mengikuti begitu pun Li Hun. Kira setengah jam lamanya mereka mendaki, tetapi perjalanan beberapa liang telah dilewati, mereka sekarang berada di atas bukit, hingga mereka menampak segala apa jelas di sekitar mereka. Banyak pohon cemara bunga dan lainnya. Suasana di situ suasana bersih murni, yang membuat orang melupai dunia yang ramai dan kotor. Bukit ini berada di belakang puncak pertama dari Ceng Sia. Sinkong Tai menjelaskan mari kita jalan mutar, tanpa setengah jam kita akan sampai di lembah depan puncak Giyok Langteng. Coba kita tidak mempunyai urusan, kita boleh ambil jalan yang lurus akan menyaksikan keindahan Ceng Sia-san ini. Terima kasih telah menonton!